Hajat mana saja yang harus kita urus? Kita ketahui bahwa nandatul ulama itu adalah organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Sehingga bukan hanya hajat-hajat agama saja yang dikelola, yang diurus, tapi juga hajat-hajat kemasyarakatan, termasuk ekonomi, pertanian, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, dan itu semua membutuhkan biaya. Tempoh hari di dalam musyawarah nasional dan konfresi besar nandatul ulama yang kita selenggarakan di Yogyakarta, kami sudah sampaikan bahwa di antara komponen strategis untuk pengembangan NU ke depan itu adalah bahwa kita harus membangun suatu kapasitas keuangan independen yang sustainable. Jadi kapasitas keuangan yang mandiri dan lumintu. Jadi tidak cuma sekali dapat hilang, sekali dapat habis, tetapi lumintu. Jadi independen, jadi kita memerlukan satu apa namanya, independen and sustainable financial capacity. Nah, maka memang sejak awal, sejak saya, sejak periode saya ini, BPNU telah membentuk kooperasi, yang nanti anggotanya adalah warga, dan kemudian kooperasi ini bersama-sama dengan perkumpulan NU, join antara kooperasi dengan perkumpulan NU-NU sebagai perkumpulan nih, badan hukum perkumpulan, membuat join untuk mendirikan perusahaan. Nah, perusahaan ini di beberapa bidang, ada dalam bidang retail, ada bidang perdagangan, dan lain sebagainya. Nah, perusahaan-perusahaan ini lain nanti diharapkan menghasilkan revenue untuk pembiayaan organisasi untuk mengurus umat gitu. Untuk mengurus umat. Nah, bidangnya bisa macam-macam. Nah, saya tahu ini dikaitkan dengan tambang, tadi sudah dijelaskan. Ya, masalahannya itu bahwa ini pemerintah punya kebijakan afirmasi kepada ormas-ormas keagamaan. Mungkin sebetulnya, ya, mungkin, ya, ini keseluruhan kami, yang paling dipikirkan mungkin memang NU. Mungkin, ya, mungkin. Karena NU punya umat begitu besar. Ya, survei-survei mengatakan lebih dari separuh penduduk Indonesia ini yang mengaku NU. NU punya pesantren-pesantren yang jumlahnya sampai sekitar 30 ribuan pesantren, ngodrasa, dan lain sebagainya. Yang untuk mengelola itu semua dibutuhkan sumber daya-sumber daya. Dan sekarang realitasnya kita sudah ketahui bahwa sumber daya komunitas, sumber daya komunitas yang diambil dari komunitas itu sendiri itu tidak lagi mencukupi. Sehingga perlu ada intervensi dalam soal ini. Nah, maka, NU butuh, butuh revenue. Nah, pemerintah kemudian berpikir untuk menyediakan kesempatan. Sehingga pada waktu pembukaan muktamar ke-34 di Lampung, bulan Desember 2021 dulu, Presiden Jokowi Dodo dalam pidato pembukaan muktamar itu menyampaikan akan menyediakan konsesi tambang untuk NU. Itu boleh saya sampaikan dulu. Di pembukaan muktamar itu artinya ya belum tentu ketua umumnya saya waktu itu. Karena baru pembukaan muktamar. Tapi artinya pemerintah itu berpikir untuk menyediakan kebijakan afirmasi untuk rumah-rumah sekeagamaan ini. Nah, kemudian bagaimana NU menyikapi ini? Nah, NU ini pertama-tama, seperti saya katakan, butuh. NU ini butuh. apapun yang halal yang bisa menjadi sumber revenue untuk pembiayaan organisasi. Karena keadaan di bawah ini memang ya sudah sangat-sangat memerlukan interferensi sesegera mungkin. Saya kan bisa bayangkan sekarang, satu pesantren dan sejam mari kita lihat ya. Pondok pesantren Terboyo Kediri itu santrinya total 43 ribu. Dengan infrastruktur yang sangat terbatas, sehingga satu kamar, satu kamar seluas kira-kira 3x3 meter, itu diperuntukkan rata-rata bagi 60-70 orang santri. sehingga mereka hanya bisa pakai kamar itu untuk menaruh barang dan mereka tidur di sembarang tempat. Nah, untuk tidur mereka harus tidur di emperan kelas, di masjid, di sembarang tempat. Karena tidak ada masing-masing kamar untuk tidur. Nah, kalau kita menunggu afirmasi pemerintah yang langsung, itu nanti harus berhadapan dengan macam-macam parameter burokrasi yang pasti lama sekali. Undang-undangnya gimana, aturannya gimana, dan seterusnya. Nah, kami, karena selama ini NU ini secara langsung ingkis dengan mereka, kami mengetahui persis bagaimana cara melakukan, bagaimana melakukan intervensi yang strategis untuk menghadapi masalah-masalah seperti ini. Kita misalnya juga punya, muslimat NU itu mengelola ribuan taman kanak-kanak dan roh tutul akfal. dan buahnya itu ribuan taman kanak-kanak roh tutul akfal itu, guru-gurunya itu cuma diberi honor yang sangat minimal. Saya tahu sendiri, ada yang cuma 150 ribu sebulan. Honor guru roh tutul akfal ini. Nah, kalau nunggu, dan ini kan semua ini inisiatif komunitas. Komunitas sendiri yang bikin, ditopang dengan kapasitas komunitas, ya gurunya sih ikhlas semua. ikhlas semua. Cuma, ya yang ngeliat itu kan nyandak tekan. Nah, komunitas sudah tidak punya lagi kapasitas yang lebih untuk memberi topangan lebih kuat. Nah, begini ini yang membuat kami dalam keadaan memang butuh sekali. Nah, kami memang, seperti saya sampaikan tadi, sudah membuat ikhtiar-ikhtiar, tetapi membuat perusahaan baru yang dijamin ini sungguh-sungguh nanti revenue-nya masuk ke organisasi, bukan kepada individu-individu. Sehingga misalnya, kalau saya nanti selesai masa bakti saya ini tidak bisa saya bawa pulang perusahaannya itu. Tetap jadi miliknya NO ini, kita sudah desain 9 rupa. Nah, ini kan juga harus perlu waktu sampai ini betul-betul menghasilkan revenue yang signifikan. Nah, maka ketika pemerintah memberi peluang ini, membuat kebijakan informasi ini, kami melihat sebagai peluang. Dan segera kami tangkap. Ong butuh, gimana lagi? Sehingga kami terangkap. Sehingga kami memang sudah mengajukan begitu. Pemerintah mengeluarkan revisi PP no. 96 tahun 2021 yang memungkinkan untuk ormas keagamaan mendapatkan konsesi tambang, kami juga kemudian mengajukan permohonan. Nah, sekarang masih berproses. Misalnya untuk peraturan presiden dan lain-lain, kita lihat nanti. Nah, kemudian apakah itu punya sumber daya? Nah, ini benda rumum kami ini pengusaha tambang juga. Dan dia tentu tidak sendirian, bukan hanya soal bahwa dia sendiri pengusaha tambang, tapi sebagai pengusaha tambang, dia punya jaringan bisnis di antara komunitas pertambangan ini. Sehingga saya kira akan ada ruang yang memadai bagi NU untuk membangun kapasitas usaha pertambangan ini. Nah, ada yang belum disinggung mungkin soal lingkungan. Saya tahu ini juga menjadi isu. Tentu saja bahwa NU punya tanggung jawab moral untuk memperhatikan aspek-aspek terkait lingkungan hidup. Saya sendiri itu, saya pribadi, sejak 2016-2017, saya sudah berusaha menaikkan wacana tentang perlunya konsensus nasional tentang ekstraksi sumber daya alam. Indonesia ini semua tahu kaya, kita ini merasa kaya. Kekayaan Indonesia itu sumber daya alam. Sehingga kalau sumber daya alam itu tidak diambil, tidak diekstraksi, ya tidak jadi kaya kita. Nah, maka supaya kita benar-benar jadi kaya secara aktual, ya memang sumber daya alam harus diekstraksi. Nah, cuma parameternya harus memenuhi kepentingan-kepentingan terkait kemasrahatan umum, terkait lingkungan hidup. Nah, menurut saya, undang-undang dan peraturan-peraturan regulasi-regulasi praktis itu mungkin tidak cukup. Karena regulasi-regulasi itu biasanya ada lubang, dan lubang itu biasanya diakali. Nah, tapi kalau kita punya konsensus nasional, nah ini bisa menjadi dasar untuk melakukan pengawasan dan pengendalian yang lebih baik ke depan. Nah, tapi tanpa menunggu konsensus nasional tentang ekstraksi sumber daya alam itu, Nah, ya NU memberikan diri untuk masuk aja dulu, nanti kita lihat. Apapun juga, NU punya, NU ini berangkat di samping karena adanya kebutuhan tadi, tapi juga dengan kesadaran akan tanggung jawab moral terkait lingkungan hidup dan kemasrahatan masyarakat secara umum. Nah, hal ini semuanya kita perhatikan sejak awal. Maka termasuk bahwa konsensus jangan sampai ini kemudian jatuh kepada pribadi-pribadi. Insya Allah kami sudah siapkan desainnya. Jadi, itu tadi termasuk bahwa desainnya itu kita bikin kooperasi yang anggotanya adalah warga, dan kemudian join dengan NU sebagai perkumpulan untuk membuat PT. yang di situ pejabat-pejabatnya ex officio. Nah, ke depan akan kami kembangkan model yang akan lebih secara bisnis, lebih reliable, lebih bisa diandalkan profesionalitasnya, tapi juga lebih aman bagi kepemilikan NU terhadap itu semua. Baru saja kami menyenggarakan pertemuan yang eksesif dengan lembaga Delapasdam untuk membahas desain, termasuk desain manajemen keuangan NU nantinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Soal PKD ini sebetulnya sama, kita ini kita minta tidak membawa lembaga. Warga NU itu berhak membuat pilihan politiknya masing-masing, tapi jangan membawa-bawa lembaga. jangan misalnya berkampanye atas nama pengurus NU, jangan menggunakan fasilitas sasilitas milik NU kantor-kantor NU tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik nah ini jelas dan kita sudah keluarkan itu apa namanya parameter-parameter itu semua pengurus sudah tahu sampai ke bawah nah kalau mau dukung, mendukung silahkan aja mendukung oke soal ini salah satu yang dikhawatirkan itu adalah adanya konflik horizontal ketika ngomong soal tambah konflik horizontal karena sekarang ini masih terjadi di beberapa tempat kan ada masyarakat adat ketika NU masuk ke sana ormas masuk ke sana, konfliknya itu kemudian semakin luas karena nanti ormas pelawan masyarakat adat misalnya begitu itu yang pertama yang kedua ini kan masih ada kriminalisasi terhadap aktivis apa namanya lingkungan yang juga melakukan advokasi terhadap tambah nah apakah NU juga sudah mempertimbangkan itu jadi ini wilayah yang kira-kira banyak orang menyayangkan ketika misalnya ormas keagamaan masuk ke sana itu tidak hanya soal benefit tapi soal hak asasi soal masyarakat adat yang terpinggirkan dan seterusnya ini lebih jauh daripada persoalan benefit finansia terima kasih ya ya soal-soal itu pertama ya problem-problem yang saya sampaikan berkait dengan masyarakat adat dan lain-lain itu tidak bisa digeneralisir ini kan tergantung di mana tempatnya kalau misalnya NU dikasih tempat konsesi di tengah perkukiman ya tentu saja kita tidak akan mau atau dikasih konsesi yang disitu ada klaim hak ulayat misalnya ya tentu tidak bisa kita tidak maulah ya kita lihat dulu di mana tempatnya kan ya kita kan belum tahu ini mau dikasih konsesi di mana itu kita tidak mau dan apa namanya terkait dengan aktivis-aktivis yang masih dikriminalisasi nah ini secara keseluruhan ini merupakan isu yang menjadi concern semua orang termasuk termasuk NU tentu saja NU dalam hal ini mendukung gerakan-gerakan dari para aktivis untuk kepentingan-kepentingan lingkungan hidup ini dan meminta supaya mereka tidak dikriminalisasi tapi kriminalisasi itu kan yang macam-macam ada yang kriminal beneran juga ada kan kita lihat karena pernah ada kasus juga di beberapa tempat ada laporan ini dikriminalisasi nah setelah kita kirim tim dari LPBHNU lalu laporannya ternyata kriminal beneran Pak ada lagi jadi artinya apa bahwa para aktivis ini dalam perjuangkan idealisme ini memang harus memperhatikan strategi dan cara-cara yang dilakukan supaya tidak sampai menimbulkan masalah-masalah seperti itu masalah-masalah kriminalisi semacam itu dan pada resennya secara umum NU jelas mendukung idealisme dan nilai-nilai moral untuk kemaslahatan lingkungan hidup dan masyarakat secara umum saya kira itu terima kasih mengenai fossil fuel dan net zero dan sebagainya itu kan visi ke depan yang harus dibangun dengan strategi itu yang pertama yang kedua karena realitasnya banyak masyarakat yang masih bergantung dan membutuhkan fossil fuel untuk sumber energi karena itu lebih murah lebih available sehingga tidak bisa serta-merta diterapkan sebagai prinsip policies itu tidak bisa karena kalau dilarang fossil fuel sampai tidak boleh naik pesawat terbang kemana-mana dan sebagainya nah termasuk ini sekarang ini masih masih dibutuhkan pada dasarnya energi dari sumber batu bara ini masih dibutuhkan kenyataannya nah dan kebutuhan itu memang kebutuhan yang real yang bukan dibuat-duat yang pertama dan kedua untuk transformasi apa namanya pemanfaatan energi itu itu kan dibutuhkan transformasi teknologi nah maka harus ada strategi supaya kita ikut menguasai teknologinya jangan nanti kita kita tidak boleh pakai fossil fuel tapi kita lalu bergantung teknologinya pada orang kan gila itu tidak tidak boleh begitu tidak mau disuruh begitu pertama-tama kita harus tetap merdeka kita harus kuasai juga teknologinya jangan cuma gantung sama teknologinya orang itu yang penting nah ini semua masih harus dalam proses nah soal PBB dan lain ini kan sedang menaikkan wacana supaya semua orang punya concern kita juga punya concern jelas nyatanya kita juga ikut mengkapanjikan kegunaan listrik energi listrik sebagai pengganti BBM untuk mobil-mobil kan tapi nyatanya sekarang kan mobil listrik pun tidak bisa sampai sampian pakai dari Jakarta ke Purabaya celaka sampian nanti nanti 400 kilo harus ngisi baterai 1 jam 2 jam yang ngantri ngisi 40 mobil bagaimana ini hal yang memang masih membutuhkan pempecahan jangan kapanjangan harus ada strategi yang deliberate dan adil deliberate dan adil soal ini tidak boleh tidak adil nah ini satu nah kemudian apa tadi soal yang kedua jadi soal apa lokasinya kita belum tahu lokasinya kita belum tahu kita baru mengajukan izin nanti kalau dikasih lokasi ini ya kita lihat lalu kita tawar namanya ini kan soal menawar juga kita tawar jangan disini dong namanya bukan pemerintah sudah mengatakan bahwa ini prinsipnya afirmasi afirmasi itu jangan kasih masalah sama kita lah nah maka itu menjawab juga soal bahwa selama ini dikuasai segelintir orang ya kan sudah bagus pemerintah ini karena kalau nunggu punya duit sendiri yang cukup untuk bersaing dengan segelintir orang itu kan kelamaan nah maka pemerintah memberi afirmasi ini kan berarti ada kemohon pemerintah untuk memicu praktek yang lebih adil dalam soal ini kemudian soal sumber daya manusia yang kita punya ya kita sudah sudah bikin PT-nya kita sudah punya PT dan penanggung jawab ketahuannya bendara umum yang juga adalah pengusaha tambang dia mungkin termasuk segelintir orang tadi mungkin tapi paling tidak dia punya jaringan dari komunitas tambang ini dan apa namanya sebetulnya dilakukan NOI itu sendiri sudah banyak seberdaya manusia seberdaya manusia yang unggul yang bisa kita panggil untuk ikut bekerja ya ini kan soal proses kan ini kan bukan kayak kita dikasih nasi bungkus jangan bisa dibuka atau dimakan kan ya enggak itu proses lama dan NOI kira saya sangat optimis karena kita juga sudah beberapa tahun ini ya beberapa dua tahun terakhirin lah kita melakukan semacam identifikasi seberdaya-seberdaya manusia sekarang ini misalnya kita sudah dapatkan data 286 profesional NU yang bekerja di berbagai negara sebagai profesional profesional kelas 1 ada yang bekerja di level manajemen perusahaan industri pesawat terbang ada yang apa namanya di industri keuangan dan dan keuangan dan industri teknologi tinggi yang lain dan mereka sudah inggit mereka siap untuk untuk bekerja untuk NU lah insyaallah nanti dalam waktu dekat kita ingin menciptakan satu platform untuk berkumpulnya sumber daya-sumber daya baru untuk depan NU kita akan bikin sepatah summit untuk itu saya kira dalam waktu dekat dalam waktu dekat mungkin tidak sampai akhir tahun akan kita usahakan ini sedang kita proses konsepnya makanya saya optimis insyaallah ada nah saya tidak tahu apakah harus disebut satu persatu ini personalnya kan tidak perlu ada pendara umum saudara Huthvan Arif ini akan memimpin tim untuk ini terima kasih tidak usah disiapkan sudah siap sendiri banyak itu banyak yang sudah siap sendiri tidak usah disiapkan buahnya yang sudah siap dengan sendirinya ini mau gue saja menurut saya bilang NU ini fakta demografis realitas demografis bukan faksi politik itu saja nanti itu kalau sudah jadi kabinet sampai tanyain satu-satu itu kalau tidak separuh NU kalau tidak malah NU semua itu saja makasih